Kenapa gak ambil keputusan? Karena aku mau, ya memperbaikilah Ngomong gak sama pihak ceweknya itu? Pernah, cuma Orangnya gak enakan sih Mikirin, mikirin Dia yang nyakitin lu, Ri Kalau dia yang nyakitin lu Kalau aku sih sayang Mantan suami bahagia gak bersama dengan kamu di tahun-tahun terakhir pernikahan kalian? Trauma? Karena mungkin sakit terlalu dalek Ini dia orangnya Nah, manyun-manyun aja ternyata disini Gue cari-cari dari tadi Kenapa sih ngegas banget, sabar Ngegas lah, udah 2 bulan gak ketemu suami Yee, curhat Pokoknya aku kesini jauh-jauh Pengen nyemprot kamu tau gak Kenapa gue disemprot? Apa masalah gue? Emang gue bikin salah apa? Bukan masalah salah atau apa segala macem Nyemprot tuh bukan nyemprot itu, tapi aku pengen nyemprot kamu Pakai ini nih, nyemprot kamu Pakai betadine nasal spray Tuh, gak usah keles Halos, gue udah semprot duluan di rumah tadi Jadi lo gak usah repot-repot Gak usah ngegas-ngegas Apalagi nih ya Sekarang selain 6M, kita juga harus 3S Semprot sebelum sesudah Oh, aku mau sesudah dan juga sebelum disemprot Bener banget nih teman setia Karena ya, pet sekarang ini Semprot sebelum melakukan aktivitas dengan betadine nasal spray ini Sebagai proteksi ekstra Dan sudah melakukan aktivitas juga iya Dan aku tuh serajin banget selalu semprot pake betadine troll spray Soalnya aku tuh suka parnoan Karena kan di rumah ada anak-anak juga kan Jadi kalo berasa sakit tenggorokan gitu Kayaknya kalo abis rame-rame, ketemu orang, bekerja Nah, ini kan antiseptik Jadi bisa membunuh kuman-kuman yang masuk sampai ke tenggorokan That's right Dan Eko juga dangkul Kembar kita sis Besti say Eko selalu bawa 2 betadine nasal spray dan throat spray ini kemana-mana say Apalagi kalo kita banyak kegiatan sering ketemu orang Ya mohon maaf nih, bukan apa-apa ya teman-teman Tapi waspada boleh dong Harus dong Iya Karena ada mereka lah aku merasa aman Betul Dan ketat deh pokes gue Ya kan Itu dia bener Yang pasti sekarang ini aku tuh gak panik lagi loh teman-teman setiap Kalo mulai kayak misalnya nih bersin-bersin Udah deh ada nasal spray Atau agak sakit tenggorokan Nih ada throat spray Dan ini tuh gampang banget belinya Bisa langsung di official store e-commerce betadine Atau di apotek-apotek terdekat deket rumah kamu juga ada Ada Apalagi jaman-jaman gini membutuhkan banget sih Iya Jangan ngegas ya Ngegas sama kamu udah Udah kan Udah semprot-semprot Eko kan Udah semprot-semprot lagi Itu udah semprot sendiri Yes Semprot tuh sekarang pake betadine dong Gimana kalo kita semprot semua teman-teman yang lagi disini Hai teman setia Strat Hai teman setia welcome back Hello Hope everybody healthy, happy, and... Gua nge-rem H yang satu lagi Ada 3 H tuh kalo ulang tahun sekarang Apa tuh? Hope you always happy, healthy, and... Aku juga mau yang itu Ya maksudnya kalo sudah menikah harus begitu Oh iya Karena itu bisa mempengaruhi kesehatan mental Wah Maklumnya sudah 2 bulanan ya Melanie Ricardo Ditinggal suami pulutkan Ditinggal suami pulutkan Ditinggal suami di Australia Yes Betul Baik tapi jangan berbicara mengenai ditinggal suami 2 bulan Karena justru gua pengen belajar dari sosok yang sedang ada teman setia di sebelah kita ini Bagaimana kekuatan beliau Bagaimana ke... Nih, kata yang paling sulit di usia gua ntar lagi mau 41 ini adalah belajar ikhlas Waduh, ikhlas itu tuh Perlu di bold ya Perlu di bold sekali ikhlas Dan sabar Bener Karena no matter how old you are Lu mau tua usia 50, 60 Tapi ikhlas itu adalah hal yang selalu harus belajar tiap hari Betul Please welcome dong bersama dengan kita Sudah di teman setia Sudah bersama dengan kita Sama-sama disini ada Rie Rili Pairus Rie apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat Honestly, jujur ya Kamu jauh lebih cantik aslinya Masa sih? Yes Ihhh, jujur ya Cantikan kau Meli Oh, perus Perus Oh, dipuji-puji bali karena gak enal Ember 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 Apa kabar Rie? Alhamdulillah sehat Ini apa kabar? Strong dong? Ya harus dong Nah ini apa kabar bener-bener bukan cuma bahasa-bahasi ya Apa kabar doang, oh iya baik Tapi like really, we want to know Kita pengen tau Rie apa kabar sekarang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Itu aja udah syukur ya Bener Are you okay mentally? Ya baik-baik aja Baik-baik aja Harus baik-baik dong Rie Yes Bener-bener Oke Udah deh kita gak perlu panjang lebar Karena gue tau sebenernya bahwa semua teman Setia ini sudah Ya mungkin gak semua Tapi Most of you yang nonton channel ini pasti tau lah What's going on, what happen Apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Rie Rie ya Yang bener-bener menjadi sorotan dari netizen masyarakat sebagian besar Betul Rie, buat aku bukan hal yang mudah loh Bukan hal yang mudah punya masalah rumah tangga yang terangkat dan tereksploitasi secara besar-besaran Yes Gimana caranya kamu sebagai seorang ibu, seorang istri tetep masih bisa kuat demi anak-anak? Ya Kalau ditanya Gimana bisa kuat ya karena emang ada anak-anak sih Ya Jadi kalau Buat Ditanya gimana cara ngejalanin Ya karena bikinin anak-anak aja udah Masa depan anak-anak Terus Kebagian anak-anak Itu aja sih Karena emang sekarang tujuan aku fokus Cuma buat Selain buat Ngebagian diri sendiri ya ke anak-anak Oke Oke Rie, tapi Sebenernya gimana sih cara kamu tuh Bisa healing gitu Kalau bicara bisa healing Ya awalnya sih mikirnya Kayaknya gak bisa gitu Cuma Alhamdulillah ya Dikasih anak-anak yang Masya Allah gitu Jadi Yaudah sekarang Kalau ngeliat dia seneng aja itu udah healing buat aku Udah punya kebahagiaan tersendiri gitu Jadi emang udah fokus ke anak-anak aja Terus gimana kabar Bian dan juga Ben sekarang? Alhamdulillah Sehat Sama gemuk loh anak aku Yang pertama gemuk banget Sehat ya semua anak-anak Sehat alhamdulillah Oke Berapa lama kalau boleh Tauri Apa tuh? Kamu menikah kemarin Pernikahan aku 8 tahun 8 tahun lumayan loh 8 tahun Tapi dari pacaran sampai menikah itu berapa lama? Mengenal deh Mengenal dan dekat itu berapa lama? 2014 ya kini Jadi sekitar berapa lama? 10 tahun lebih ya? Ya hampir 15 Hampir 15 tahun hidup kamu Dari pacaran sampai nikah Wow Pacaran berapa lama Shay? 8 tahun Berarti lumayan lama ya? Hah? KPR udah berapa kali Shay? Riri Mohon maaf ya Riri Hanya ingin belajar dari pengalaman orang lain Supaya mudah-mudahan Ya walaupun gini ya Walaupun setiap orang itu kan perjalanan hidupnya emang berbeda-beda Tapi hopefully dari pelajaran Riri Kita bisa ada hal yang baik yang kita bisa belajar dari pernikahan kamu Karena aku tahu Menikah itu tidak mudah Tidak mudah Punya ujian masing-masing Betul Ujiannya bisa berbeda-beda Tapi kamu sebenarnya termasuk dulu ya Pada saat kamu masih menikah Kamu termasuk istri yang possessive gak? Karena kan kamu sebenarnya Tadinya mempunyai mantan suami yang cukup punya nama besar dalam dunia musik Aku enggak sih Enggak possessive sama sekali Enggak Cemburu juga Enggak Cemburu sih Ya cemburu Tapi aku selalu bilang sih Kalau cemburu Tuh Jadi kalau ditanya possessive Misalnya enggak boleh ini Enggak sih Enggak Karena mungkin juga kan Udah berteman dari Dari kecil Udah tahu perkembangannya dia kan Dari maksudnya Belum ada apa-apa Sampai akhirnya sebesar ini Jujur terbuka Jadi aku enggak gimana-gimana gitu Oke Masih kayak dulu aja Sikapnya ke dia Oke Tapi Rasan curiga dan segala macem Ini yang pertama kali atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah Ini pertama Ini pertama Dan itu sudah berlangsung berapa lama? Sebelum akhirnya viral dan ketauannya gitu lah Enggak tahu deh Kalau berapa lama aku kan enggak nanya Enggak tahu Jadi Enggak tahu juga sih jelasnya berapa lama Tapi dari kecurigaan itu Akhirnya kamu konfrontasi enggak? Maksudnya Akhirnya Sebelum kamu bercerai Pastikan kalian duduk berdua dong Ngobrol heart to heart gitu Maksudnya Terlepas dari pasti Pertama Kesel Marah tersakiti Tapi akhirnya Harus dikomunikasikan Ada tahap itu enggak? Ada lah Ada banget Pokoknya kita semua Bicara baik-baik Dari awal Sampai Selesai gitu And then what is his reason Untuk melakukan itu? Mungkin Enggak spesifik ya Enggak bisa dikasih tahu detail Tapi Kalau boleh tahu Kan setiap semua orang mungkin gini Mungkin sekarang semua netizen tuh Memikirnya adalah Oh lu salah lu gitu sama istri lu Mungkin ada berpikir gitu Iya Tapi kadang-kadang kita enggak tahu Iya Aku selalu percaya bahwa dalam rumah tangga Maaf Yeri Kalau misalnya terjadi Knock on wood Kalau terjadi pada aku pun Enggak mungkin hanya suamiku salah Enggak mungkin hanya aku salah Aku juga ngerasa sih Makanya kan Kenapa enggak ambil keputusan Karena aku mau Ya memperbaikilah Ya Memperbaiki Jadi pengen Ya enggak mau Nyalahin satu pihak Aku juga ngerasa lah Ya Namanya manusia enggak ada yang sepurna Pasti punya kekurangan Tapi sampai pada akhirnya kamu Give up Dan maksudnya sampai kamu Kamu kan bilang kamu mau berusaha tuh Curiga Oke Mengumpulkan bukti dong Pasti supaya kecurigaan ini ada dasarnya Yes Setelah itu kan kamu akhirnya Ngerasa bahwa udah deh gue udah gak kuat Makanya akhirnya bercerai Iya Titiknya apa? Sampai kamu bilang aku udah gak kuat Udah gak bisa mempertahankan Titiknya kayaknya udah Capek aja kali ya Kayaknya punya perasaan yang gak enak gitu Curiga gitu Padahal belum tentu kan Ya Yang namanya Kita kan Namanya manusia gitu Kalau udah Orang kalau udah kena bohong Walaupun dia jujur gitu orangnya Cuma ya emang gak enak aja lah Punya rasa-rasa kayak gitu Ngejalanin aja juga Susah untuk percaya lagi ya Yes Untuk mengambil kepercayaannya itu tuh Yang it takes a lot Maksudnya mengambil waktu yang sangat panjang Karena setiap orang kan beda-beda Dengan cara memaafkannya Melupakannya Dan pastinya Akan susah untuk melupakan Sesuatu yang benar-benar menyakiti gitu Makanya kalau orang boleh bilang Trust and respect itu end Itu gak bisa hanya sehari dua hari Karena harus dibangun Betul Apa yang kamu belajar sebagai seorang istri Sampai akhirnya ini terjadi Gak tanpa berusaha menyalahkan suami Tapi Kalau kita boleh mencari Memang evaluasi diri kita So aku bisa belajar dari Rery juga Sebagai seorang istri Apa sih yang harus di Jangan sampai miss nih Sebagai seorang istri Keterbukaan kali ya Keterbukaan Semuanya harus terbuka apapun Dari masalah kerjaan Pertemanan Semuanya gitu Keterbukaan itu penting banget Emang selama menikah 8 tahun Kurang terbuka kalian? Ya terbuka sih Mungkin aku orangnya Terlalu percaya Ya jadi kayak gak mencari tahu Atau gak pengen tahu Jadi Ya kalau gak cerita ya Gak pengen cari tahu Gitu Jadi menunggu kalau dia cerita Ya mungkin Kalau gak gue gak akan korek-korek gitu Iya Karena emang udah dari awal kita Terbuka gitu Jadi gak perlu cari tahu Kita ada cerita sendiri Mikirnya gitu Ternyata Kadang-kadang Mereka juga mungkin Butuh ditanyain gitu Ya gitu juga sih Sebenernya kan sekarang ini banyak Gara-gara ya mungkin For your case Kasus kamu nih Sekarang yang memang Menyita perhati netizen Bukan hanya Riri sih Tapi juga banyak beberapa Iya Orang jadi bikin meme-meme Dan jadi bahan Lucu-lucuan Tapi sebenernya ini Ada message Ada Ada pesan yang disampaikan Kepada orang yang sudah menikah Jangan terlalu nyaman dengan Foto bertiga misalnya Ini kan jadi meme kan Jadi hal yang lucu Karena sering sekali terjadi Foto bertiga Link terdekat Besti Apalah sebut anak-akak adik And what so ever Ternyata justru ujung-ujungnya Ya aku gak perlu lanjutin But you know what I mean Itulah apa yang terjadi Yes Kamu pada saat itu Sebagai seorang istri Did you feel that? Kamu sense that? Merasakan gak? Merasakan hal itu enggak? Enggak Sama sekali enggak Enggak Enggalah At all Sama sekali enggak? Enggak Kenapa? Apa karena yang kamu kebutuhan cinta Kamu trust percaya segitu besar Atau memang kamu berusaha untuk Kayak ada teman-teman Ah gak mungkin lah Atau ada juga Enggak mau tahu Takut sakit Ya kan Atau kamu nutup mata aja Daripada gue sakit Karena Mantan suami aku Beliau itu dia gak pernah Macem-macem gitu Orangnya lempeng ya? Iya Gak pernah macem-macem Dari pacaran sampai Menikah Jadi kayaknya Enggak mungkin lah Kalau kayak gitu Oke Jadi sebenarnya orangnya itu lempeng Orangnya satu-satu Udah gitu ya Iya Wow So Apa menurut kamu yang sampaikan Kamu bilang tadi Sebenarnya mantan suami kamu tuh Orangnya lempeng Bukan orang yang Suka kesini Kesono kesini Karena ada yang kadangnya Mohon maaf ya Laki pecicilan gitu ya Kita juga bininya mungkin udah kayak Aduh ini laki gue pecicilan banget sih Jadi begitu Mohon maaf banget ya Begitu kejadian Teng Udah mengira-ngira Karena udah ngelihat emang orangnya Suka centil gitu Ini kan enggak tadi kamu bilang Orangnya lempeng aja gitu Sampai kamu bilang aku percaya banget Iya Tapi kenapa justru yang ini kok Bisa Dan kalian Berpisah Enggak tau Aku juga enggak tau Kan enggak nanya juga Maksudnya enggak Enggak dikorek-korek banget sih Harus kayak gimana Terus Karena apa gitu Enggak Ya udahlah Kenapa enggak dikorek Iya Kenapa enggak dikorek Maksudnya kan tadi udah dibilang bahwa Sudah melakukan komunikasi kan Dengan dia Gitu loh Iya Dikomunikasikan Aku ngerasa Ya aku aja sih yang berubah gitu Yang memperbaiki diri Coba Gitu Aku tambah sakit ya Rih Iya lah Kalau ditanya makin detail ya Iya lah Oh Oke Susahnya apa Rih Kalau buat Riri Aku yakin Sekamu mau nangis kayak apa Ya udah sendirian ya Karena kan You're a mom Kamu ibu Tapi anak-anak ini gimana Rih Kenapa Bagaimana Pasti kan Begitu kalian bercerai Ya ibarat Apa namanya Meja Ada satu kaki Yang pasti tercabut Enggak mungkin akan seimbang Seperti itu Bisa nanti akan balance lagi Mungkin ditambal Apa segala macam Tapi kan Saat sekarang lagi Bener-bener Kalian bercerai Pasti ada yang berubah Anak-anak sendiri bagaimana Kalau Anak-anak Kita berdua Sama-sama Enggak ada perubahan Dari segi kasih sayang Cuma bedanya Iya Enggak sering setiap hari berdua Gitu Maksud kan udah gak tinggal bareng Oh Enggak tinggal bareng Anak-anak ada nanya enggak Enggak sih Awal-awal mungkin iya Satu bulan dua bulan Cuma Sekarang enggak Alhamdulillah sekarang dia Karena udah punya kesimpukan juga Terus Di saat dia butuh Papanya Papanya ada Terus kalau mau main juga ada Kalau mau papa ada Jadi kita emang udah komitmen Anak-anak jangan jadi korban gitu Apapun dia butuh aku Butuh mantan suami Harus ada Iya Tapi Kamu sudah berusaha untuk Mengkomunikasikan ke anak-anak dengan cara Belum sama sekali Belum Jadi anak-anak They got no idea ya Enggak tahu Cuma bedanya Tahunya Ya itu aja udah gak Serumah gitu Punya Kesibukan Kan bilangnya bukan Kalau itu bukan rumah lah Studio Jadi papanya sibuk di studio Ah Jadi kayak pengalihannya Bilangnya Iya papa lagi bi Lagi di studio Lagi kerja gitu ya Oke Gimana caranya supaya kuat Ri Karena pasti kan Kalau sekarang kan mau gak mau harus Tapi di awal-awal pasti hancur dong Tidak mungkin Iya Gimana bisa kuat Iya Gak tahu ya Tapi lu 15 tahun loh Bersama dengan orang yang sama Iya Iya Kalau sekarang sih Dibilang gimana bisa kuat Ya Mikirnya sih Jalanin aja lah gitu Jalanin aja Masih ada Orang-orang Di sekeliling yang sayang Yang baik Yang peduli Yang mau nemenin Udah gitu aja Gak ada yang berubah Cuma berubahnya Kita udah gak ada status apa-apa Terus udah punya kehidupan masing-masing Dan aku pun Ya udah jalanin aja Gak gimana-gimana sih Ada saat memutuskan untuk bercerai Apakah itu keputusan bersama Atau Iya Aku sih yang minta Dan Kita Ya maksudnya aku minta baik-baik Terus beliau juga mau gitu Ya udah Bukan mau sih beliau Ya udah yuk Aku mau coba ini aja gitu Jadi ngomonginnya baik-baik kok Gak ada Gak ada marah Gak ada apa gitu Maaf ya Firis Tapi abis setelah itu Kamu ada ngomong gak sama pihak ceweknya itu Enggak Konfrontasi Sebelum konfrontasi Enggak Et all Enggak sama sekali Pernah Cuma yaudah gitu aja Hah Gimana cara Wah Baik banget tuh Kalo gue mungkin buru jabak kali Udah buka Gue gini kali Wah Emosi ya wah Emosi 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 tuh bagian yang Hal yang sangat Numeral lah Karena we're human ya gitu Mungkin kalo sampe menyakit secara fisik sih gak ini ya Tapi ya namanya emosi Kesel tuh kan bagian dari Human Manusia Iya Iya Ehm Kamu gak pernah konfrontasi sama sekali Karena kan It's like everywhere Iya Dan maksudnya Iya dan juga Dia kan juga kayak Lu main deket sama kamu kan Aku orangnya gak enakan sih Mikirin Mikirin Iya dia yang nyakitin lu Riz Kalo dia yang nyakitin lu Lu kasih gue authority aja deh Gak Jangan-jangan lu turun Bahaya-bahaya Lihat kuku gue Hahaha Lo gak enakan Aku sama siapa aja sih You ask your husband lu Iya Kamu kehilangan suami lu lu Iya Gue gak bilang kamu kehilangan suamimu karena orang lain Ya karena kan banyak faktor Nah ya itu dia mungkin Emang udah takdirnya sampe disini gitu Walaupun apa Mungkin kalaupun dia gak bareng-bareng ya mungkin Emang udah sampe sini jodohnya yaudah gitu Dia minta maaf gak sama kamu? Ya pernah lah minta maaf Kamu maafin gak? Maafin That's my question Maafin Sekarang mau maafin Sekarang maafin Dulu juga maafin lah Tapi gak mungkin bisa langsung dong Iya Iya Yang manusiawi dong Iya dong Iya banget Ya udah Mau diapain Sekarang mikirnya gitu Mau diapain Jalanin aja Sekarang kamu udah bisa bilang bahwa kamu maafkan Iya maafin Kenapa kamu memilih untuk maafkan? Supaya gak ada luka hati yang terus-terus dibawa Iya Kan yaudah Udah gak pernah mikirin apa-apa Yaudah maafin aja gitu Apalagi yang mau dipikirin Iya Iya Tapi kalau pada saat waktu itu Ego ya Terus Emosi Iya Pada saat itu Gimana caranya akhirnya kamu tahu bahwa mereka itu berusaha sama? Ada menjadi detektif? Ada kan ada tuh istri-istri menjadi detektif Atau enggak pas Gak sengaja Iya ada aja Atau ada terbongkar sendiri Terbuka sendiri Iya Iya ada aja jalannya lah Lihat dengan mata kepala sendiri Iya pokoknya Gak cari tahu cuma emang udah dikasih jalannya Supaya tahu gitu Aku pikirnya gitu aja sih Iya lah fight ri Aku ngerti Tapi kan maksudnya kita bisa minta sama Tuhan Kalau boleh ya Tuhan Karena aku sudah Apa namanya Udah kan udah Udah di titik itu juga Udah fight juga kan? Iya lah pasti Lalu gimana tuh pada saat itu? Maaf ya Maaf ya ini Maaf ya penontonnya Maaf ya penontonnya Sorry ya Ibu-ibu pada gerget Maksudnya Aku tuh penasaran gitu Banas Banas Kenapa? Fight Lo tuh sampai Sampai lo bilang yaudahlah Gue lepasin gitu Di titik apa gitu ri? Anak lu dua loh ri Hmm Di titik apa? Aku juga bingung ya Orang-orang juga pada gemes pada gergetan Ya cuman Orang juga pada gemes ya? Iya kan? Iya kita aja yang Gereks Ini bukan gemes sama siapa-siapa dan segala macam Gemesnya adalah maksudnya Gemes sama aku kali jalan-jalan orangnya Gemesnya kamu bener Gemesnya kamu Gemesnya kamunya gitu loh Ya nggak tahu ya Aku juga bingung Wah Ya pokoknya udah di titik Kan udah berdoa juga Udah minta yang terbaik Kalau emang udah bukan jodohnya Yaudah Ya Allah pisahkan secara baik baik Tapi ada momen sebelum ikhlas berdoa Ya Allah Tuhan Memang boleh nggak dibalikin supaya suamiku Oh ada Karena Tuhan Allah maham Aku mulai kebalikan perasaan Ada Itu udah ngelewatin kayak gitu ya? Udah Jadi air mata tuh udah berember-ember ya? Nggak tahu Udah gitu ya? Nggak tahu dia berember apa Berkolam-kolam Bersumah ya? Nggak sih biasa aja Pokoknya sekarang udah Ya Em 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 Iya Maksudnya Iya Aduh Nggak bisa ngomong sih I'm speechless ya Tapi Apapun itu semoga keputusan kalian berpisah itu Memberikan kebaikan buat konten suami Iya Dia bisa lebih bahagia Amin Amin Dan parenting sama anak-anak Kita bisa sama-sama Iya Karena kan aku mikirnya juga Nggak mau menyalahkan banget Konten suami yang namanya manusia kan Pasti punya kesalahan Dan aku juga kesalahan aku yang nggak bisa bertahan juga Iya Aku juga salah kan sebenarnya Saya ngasih contoh Orang-orang takutnya jadi Mikir orang-orang Dia aja bisa pisah Kenapa gue nggak Aku tuh takutnya kayak gitu Mikiran orang-orang Mikirnya kayak gitu Karena banyak juga kan DM yang masuk Jadi mikirnya gimana Ini aku banyak Pengen curhat gitu Ini pengen pisah Ini kalau begini aku harus pisah Apa nggak Aku jadi bingung Masa ngajarin orang buat pisah Kan nggak pengen Karena jalan orang beda-beda Iya betul Aku malah ngajarinnya Kalau masih bisa diperbaikin Kalau emang bisa Interveksi Sama-sama buat Perbaikin Yaudah ayo gitu Mulai aja Jangan langsung ambil keputusan Aku nggak mau orang Nyontohin yang pisahnya Gitu Bener banget Kamu masih punya mama nggak? Masih lah Mama kamu udah mendingin Saat kemarin kamu lagi Berantakan? Iya lah Pasti ngasih support Terus sama sekarang Mama bilang? Iya mama Pokoknya ngasih support lah Kalau emang udah nggak bisa Mama nggak memaksa Oke pokoknya yang terbaik Buat diri kamu aja Kalau emang kamu Sekarang tuh aku untungnya begitu Alhamdulillah Nggak memaksa anak Wow Butuh berapa lama akhirnya Kalian berdua Decide untuk akhirnya berpisah Setelah tahu Dua tahun Dua tahun Dua tahun? Lama juga ya Ri? Oh berarti Actually mereka udah tahu Udah dari lama Tapi baru akhirnya terblow up Baru akhir-akhir Ketika kalian pisah gitu kan Nggak mungkin langsung begitu curiga Terus NN ngobrol Konfrontasi Nggak mungkin bisa langsung Oh ya udah gue ikhlas Nggak mungkin dong Pasti kan ada Kenceng-kencengnya juga dong Begitu Kamu bertanya nggak? Ada nggak pertanyaan? Maksudnya orang biasanya kan Kalau di tahap sebelum berpisah Maksudnya nanya Kamu tuh masih sayang nggak sama aku? Masih cinta nggak sama aku? Jangan sayang deh Kalau sayang tuh kan Very universal You still love me Kayaknya lah yang akan putus tuh Hahaha Kamu masih cinta Kamu? It's my dream Mas Ada pertanyaan itu nggak? Apakah dia masih mencintai kamu? Kamu tanya itu nggak ke dia? Iya Pasti ada lah Cuma ya udahlah Nggak usah di Nggak memaksakan juga gitu Aku Orangnya yaudah Kalau emang kamu bisa bahagia Aku juga bisa bahagia yaudah Menurut kamu dia nggak bahagia? Kalau aku sih sayang Sayang Abis sekarang ya maksudnya Sayang sebagai Dia kan nyuka papanya anak Bagaimanapun dia pernah ada lah gitu Ya udah berusaha memaafkan lah Tapi menurut kamu pada saat Sebelum kemarin berpisah Mantan suami bahagia nggak? Bersama dengan kamu Di tahun-tahun terakhir pernikahan kalian? Ya Karena kan kadang-kadang orang tuh bilang Memutuskan untuk berpisah Apalagi alasannya Aku pengen lebih bahagia dong Berarti kan udah nggak Gitu ya Biasanya sih menurut research Orang berpisah Karena udah nggak bahagia Betul Apalagi alasan Kadang-kadang kita hidup ini Apa sih Ri? Mobil nggak bisa kasih kebahagiaan Kita kan pengen lebih bahagia kan gitu Iya Menurut kamu mantan suami tuh Bahagia nggak terakhir-terakhir Di awal pasti bahagia dong Kadang-kadang you guys 4-15 tahun Iya Tapi saat-saat terakhir menurut kamu Kacamata kamu gimana melihatnya? Ya nggak tahu ya Dari sikapnya gitu loh Ya Karena dia juga kan sibuk sama kegiatannya gitu Ya nggak tahu kalau ditanya bahagia apa nggak Ya nggak Tapi ada yang berubah sikapnya Kalau kamu merasakan terakhir-terakhir Ya karena kan Ya gimana ya Kalau ada masalah Pasti kan dari akunya juga kan berubah Darianya berubah Cuma ya Kita yang berdua sama-sama Inspeksi memperbaiki sih Nggak langsung ambil keputusan gitu Ya Rini bahagia nggak kemarin saat menikah? Bahagia lah Bahagia lah Bahagia kamu nih? Bahagia Dulu bahagia sekarang bahagia Oke mungkin pas 2 tahun tersebut Yang ketika kamu sedang berusaha untuk memperbaiki itu Adalah tahun-tahun yang paling tidak membahagiakan ya Mungkin dibilang ya pelajaran apa itu? Iya ya Apa pelajarannya Rini? Titik terindah Ini kalau kamu bentar menikah lagi Misalnya kasih jodoh lagi sama Allah Misalnya ya Menurut kamu apa nih? Kan ini pelajaran luar biasa loh Rini Betul Nggak semua orang berpisah Mendapatkan sorotan dan perhatian dari Masyarakat Indonesia Betul Kamu tuh dapet sorotan loh Ya itu bisa menjadi berkah Bisa menjadi hal yang Kamu tadi bilang Aku nggak mau kasih contoh yang nggak baik gitu kan Iya Tapi semoga ini membawa Hal orang bisa belajar hal yang baik Tapi kalau boleh berbekal dari belajar pengalaman kamu Menikah 8 tahun sama mantan suami Kalau kamu tadi berikan Wah Allah jodoh lagi Apa pelajaran yang kamu nggak mau lakuin? Dan kamu harus lebih perbaikin? Karena sampai sekarang aku tuh belum berpikiran Belum berpikiran buat Punya pasangan terus komitmen gitu Jadi kalau ditanya Ya mikirnya cuma Ya kalau emang bisa lebih baik Menjalin hubungan dari sebelumnya ya udah gitu Jadi kalau ditanya yang kayak gimana kayak gimana Terus harus yang kayak gimana Belum tahu belum kepikiran itu Untuk mendapatkan pasangan lagi Untuk berumat tanggal lagi Ini enggak Trauma Karena mungkin sakitnya terlalu balik Pernah nangis nggak kebablasan nangis di depan anak-anak? Pernah lah pastinya Gimana anak? Ya maafin mami, maafin papa Pokoknya sampai kapanpun Mami sama papa bakalan sayang Dan enggak akan pernah berubah Berarti pada saat rekrutmen segala macam Vokalis, gitaris, on whatsoever Itu berarti approval dari mantan suami semua? Iya Kalau dalam keadaan seperti itu ya baru bercerai Itu gimana sih Ri? Cobain dulu deh Coya 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 Kamu akan mengajarkan anak-anak mengenai loyalitas dan kestiaan nggak Ri? Iya tuh harus Iya DM-nya banyak pasti ya Kalau DM Janda segar ini Janda mudah Riri Virus merestui jika Ayus dan Nisa menikah Oke Baik lah Riri Virus pernah berniat mengakhiri hidupnya? Fakta Da Ya Terima kasih.